Hai salam otomotif berada-ada semua kita akan kembali berbagi ilmu tentang bagaimana cara merakit dan pengecekan di bagian jalur kabel klakson untuk tipe motornya Yamaha air-raking nah ini kebetulan klakson yang akan kita rakit itu dua klakson ya tapi sebetulnya klakson yang satu atau dua itu sama saja Oke sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat langkah pertama yang harus kita ketahui adalah dua jalur kabel yang tentunya itu harus ada plus setelah kontak di on-kan dan min yang ada di bagian tempat klakson jadi di bagian komponen klakson ini nah di bagian ini itu kita memerlukan arus positif dan negatif untuk pemasangan positif dan negatif itu bebas ya jadi boleh dipasangkan positif disini atau negatif disini misalkan atau dibalik nah itu enggak apa-apa Oke berada-ada semua kita akan coba cek dulu untuk perakitannya kita pastikan ada arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on-kan atau arus yang keluaran dari aki ya Oke kita akan coba carikan masa nah untuk di bagian kabel klakson pada tipe motor Yamaha eritnya nah ini biasanya ada dua warna kabel yang pertama adalah kabel warna coklat nah untuk kabel warna coklat ini adalah sebagai arus plus aki setelah kontak di on-kan itu pastikan harus ada arus kontak on ya arusnya itu harus langsung masuk menuju ke bagian tempat klakson nah itu satu ini pastikan harus ada arus nah kemudian yang kedua adalah kabel warna putih ini nih ya putih ya seperti ini atau misalkan kabel warna hitam ya atau ping ya nah ini ping ping ya nah ini ping nah kalau misalkan kabel warna ping ini adalah sebagai jalurnya masa dari rangka atau bodi motor jadi ini pastikan adalah jalur masa atau bodi motor nah ini jalur masa ini dari mana nah ini asalnya dari rangka misalkan dari bagian ini nih nah dari sini ada kabel masuk menuju ke bagian ini nah bagian tombol klakson ketika kita tekan di bagian tombol klakson maka untuk jalur masanya itu akan terhubung masuk ke kabel warna ini nih kayak paham ya seperti itu jadi disini kita akan coba rakit untuk jalur kabelnya nah dikarenakan untuk kabel ini tidak ada masanya bisa kita buatkan atau kita ambil dari jalur kabel yang lain Oke kita akan coba untuk cara pengecekannya ya kita berada-ada semua biar lebih singkat pertama kita posisikan kunci kontak di on-kan Nah kita gunakan tes pendese ya Oke kita gunakan tes pendese pertama bisa kita coba tempelkan ke bagian masa atau bodi ya Hai nah ini yang satu kita ke bodi saja misalkan ke power block boleh ya nah kesini kita gunakan tes pendese atau lampu sen juga sama ya pertama kita tempelkan itu satu kabel nah itu berarti masa nah yang harus kita cari adalah arus aki setelah kotak di on-kan nah arus aki setelah kontak di on-kan untuk di bagian soket di klaksonnya itu biasanya berwarna coklat nah berarti yang ini ya Nah ini mohon maaf sudah kita kasih tambahan kabel karena kabelnya pendek ya Oke kita coba tempelkan yang ini nah diusahakan untuk tes pendese ini hidup jadi harus mengikuti posisi kontak ya jadi saat kita kontak ini dimatikan nah ini tes pendese nya itu berarti mati nah ini kotak on ya tes pendese hidup kotak op berarti tes pendese mati nah berarti ini harus lagi bagus nah ini kita pasangkan langsung ke salah satu ya berada-berada semua kita coba pasangkan ke salah satu yang ada di sini berarti untuk arus plus akinya itu sudah ada nah ini berada-berada semua jadi kita persingkat ya mohon maaf ini masih acak-acakan nah ini masuk ke sini oke 21 nah kemudian untuk yang satunya yang satu kabel lagi berarti kita memerlukan masa nah dikarenakan tadi kabel yang ini nah kabel yang warna pink ini ya pink ya kalau nggak salah ini pink nah berarti kabel ini tidak ada arus di bagian tempat klakson ini soket ini berarti kita cari jalur masa ya atau kita misalkan mau dibuatkan masa langsung dari sini misalkan dikasih kabel nah bisa dari sini bisa ya dikasih kabel tapi harus masuk dulu ke bagian kabel yang ada di klakson nah ketika di bagian kabel klakson ini ditekan nah maka jalur masanya itu akan terhubung dan masuk ke bagian klakson nah biasanya berwarna apa berwarna nya pink ya Oke kita akan coba eh cari dulu masa di bagian soket ini nih nah di bagian soket ini oke Hai yang satu kita coba ke plus ya plus aki setelah kontaknya on card nah kesini ini kan udah plus ya ya kayak kita posisikan kontak on terus kita cari masa di sini nih nah masa di sini bukan masa yang standby kalau ini masa standby ya bisa dilihat nah ini masanya masa standby jadi bukan masa standby seperti ini mengikuti kontak nih coba nah ini disebutnya masa standby jadi masanya itu harus terhubung ketika di bagian tombol klaksonnya itu harus hidup kalau ini masa standby ya jadi mengikuti kontak nih ini untuk arus plus akinya saat kontaknya itu kita matikan bentar Hai petaknya ini kita matikan ya nah ini mati berarti ini masa standby jadi kita jangan ngambil dari masa standby kita ngambilnya dari jalur masa keluaran dari tombol klakson nah kita tempelkan kabel warna pink ini posisi soketnya bagian tengah ya tengah atas nah kita coba kunci kontak on ini posisi kontak on kita tekan di bagian tombol klakson maka diusahakan untuk tes pendeknya ini hidup nah paham ya berarti untuk jalur masanya itu akan terhubung Oke paham ya jadi seperti ini nah ini kita coba ditekan nih tuh ya ini ditekan tuh lampu tes pendeknya itu pastikan hidup berarti untuk jalur masa yang keluaran dari tombol starter ketika kita tekan di bagian tombol maksudnya tombol klakson itu bisa terhubung ke tempat klaksonnya untuk pemasangan di bagian masa keluaran dari tombol klakson dan arus plus aki di tempat klakson ini yaitu bebas sebalik bolak-balik gak salah ya ini kita coba Oke nah ini berada-berada semua untuk pemasangan yang satunya lagi juga sama seperti itu ya jadi yang pertama kita review dari awal kita pastikan arus plus plus aki setelah kontak di on kan itu harus masuk menuju ke bagian ini menuju ke bagian apa eh klakson ya seperti itu nah kemudian yang kedua untuk mencari jalur masanya kita ambil dari keluaran tombol ini nih tombol klakson ya saya paham ya seperti itu jadi ketika kita tekan di bagian masa apa di bagian tombol klakson ini maka untuk masanya itu akan terhubung dan masuk ke bagian tempat klakson ini Oke misalkan ada pertanyaan yang ditanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar jangan lupa mohon bantu subscribe-nya semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua Oke terima kasih Selamat siang Selamat mencoba dan salam otomotif selamat mencoba